Mulai di RT-nya sampai Presidennya harus Amar Ma'ruf Nahimungkar. RT-nya Amar Ma'ruf Nahimungkar. RW-nya Amar Ma'ruf Nahimungkar. Kepala Desanya Amar Ma'ruf Nahimungkar. Camatnya Amar Ma'ruf Nahimungkar. Gubernurnya Amar Ma'ruf Nahimungkar. Presidennya Amar Ma'ruf Nahimungkar. Baru negara beres. Tanpa ini hancur negara. Tolong carikan tata negara. Tolong carikan tata negara yang lebih bagus dari Islam. Berikan sama sutranamun. Kemudian Islam memberikan akhlak yang bagus. Hai pemimpin-pemimpin. Mudah di RT sampai Presiden. Kau adalah pemimpin yang nanti di Padang Masyar. Akan diminta pertanggungan jawab atas kepemimpinanmu. Kau jadi bupati. Pernahkah bupati berpikir. Malam ini berapa orang yang berzina di kabupaten saya. Malam ini berapa orang yang main judi di kabupaten saya. Malam ini berapa yang mampu-mampukan. Malam ini berapa orang yang membunuh orang di kabupaten saya. Nanti bupatinya akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya pejabat ngaji tentang politik Islam. Pasti mereka takut. Karena akan dimintai pertanggungan jawab. Jangan enak-enakan jadi pemimpin. Dikawal. Segala-galanya. Tapi nanti di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Islam menang-nang memberikan hadis-hadis politik. Supaya orang yang menduduki kedudukan politik itu berakhlakul karimah. Barang siapa yang oleh Allah dijadikan pemimpin. Kemudian pemimpin itu mati. Ketika pemimpin itu mati. Dalam keadaan menipu kepada rakyatnya. Pemimpin semangkanku haram masuk surga. Subhanallah. Kalau ini dirasak oleh semua pejabat negara. Baru Indonesia beres. Banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan politik. Tapi gara-gara PIAI. Dilarang bicara politik. Hancurlah negara ini. Karena mereka berpaham. Politik itu jatuh menjatuhkan. Politik itu fitnah memfitnah. Politik itu saling jelah menjelah.